Mari segenap jiwa dan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Panjangnya perjalanan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar, bangsa yang berkedaulatan dan berkeadilan sangatlah sulit. Salawat dan salam juga kita panjatkan pada manusia yang luar biasa yang telah memperjuangkan seluruh hidupnya demi kita agar bisa menikmati nikmat Islam yang sesungguhnya hingga detik ini. Habibana wa nabiyana muhammad s.a.w. Sejarah adalah pelajaran yang umatlah berat. Karena dengan sejarah kita akan tahu bagaimana perjuangan untuk bisa menjadi seperti sekarang. Jangan pernah melupakan sejarah, karena sejarah ini akan membuat dan mengubah siapa diri kita. Kemerdekaan itu berbicara tentang kebebasan yang positif. Kemerdekaan itu berbicara tentang kebahagiaan rohnya. Dan bukan jasmani. Kemerdekaan itu adalah panci yang disematkan oleh sahma esak ke dalam batin sanubari tiap anak adam. Kemiskinan bukanlah penjajahan. Bukan juga peneritaan. Tapi kemukakan. Ketidakbahagiaan adalah bentuk terjajahnya manusia yang sebenar-benarnya. Merdekalah untuk menjadi manusia yang berekspresi seperti sang burung garuda yang bebas mengangkasan. Karena merdeka adalah syarat kebahagiaan dan kemakmuran. Jemaah! Oh Jemaah! Alhamdulillah! Di momen ini mari sama-sama merenungkan bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ajarkan nilai-nilai budaya yang penuh dengan nilai kebersamaan dan menghormati kebebasan berpendapat dan beragama. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'uzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun ikhwatun fa asrihu bayna akhwayikum. Wattaku allaha la'alakum turhamun. Artinya Sesungguhnya Orang beriman itu bersaudara Sebab itu Jemaikanlah Perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu Dan takutlah kepada Allah Supaya kamu mendapatkan Dengan semangat persatuan dan kesatuan Yang telah dicontohkan oleh para pahlawan Yang mengantarkan kita Pada kemerdekaan bangsa ini Hanya dengan nilai ini Kita bisa menjadi bangsa yang besar Hanya dengan persatuan Kita akan tetap merdeka dan bebas Pada seluruh generasi Agar kiranya mendukung Seluruh program pengembangan Dalam bidang Perohanian, pendidikan Olahraga, dan sektor lainnya Bapak, ibu, dan teman-teman Kesecalian Kurang cerdas Bisa diperbaiki dengan belajar Kurang cakep Bisa dilangkah dengan malam Namun tidak jujur Sungguh sulit untuk diperbaiki Hadirin yang berbahagia Jangan jadikan Hari ini Adalah hari yang mengenang keperdekaan Namun Jadikan waktu ini Sebagai momen Mendedikasikan diri Menjadi lebih baik Dan merencanakan kontribusi kecil Apa yang kita lakukan agar kemerdekaan ini tetap terjaga Jadilah bagian dari pembangunan bangsa ini Jagalah persatuan dan kesatuan bangsa ini Untuk itu Tunjukkan Apa yang kita bisa lakukan Untuk bangsa tercinta ini Sungguh hanya rakyat Yang menyadari kebesaran Tuhan Yang dapat berbakti pada Nabi Semoga kita semua Dapat meningkatkan Persatuan dan selaturan Yang ada diantara kita Dan jauhkan perselisihan yang ada diantara kita Mohon maaf Atas segala kata-kata yang tidak berkenan dari saya Sungguhnya hanya kepada Allah SWT Saya memohon Seribu orang tua Hanya bisa bermimpi Tapi seorang pemuda Bisa mengubah dunia Bermimpilah setinggi langit Jika engkau jatuh Engkau akan jatuh Di antara bintang-bintang Lihatlah apa yang disampaikan Namun jangan lihat siapa yang menyampaikan Kirgahayu Republik Indonesia 75 tahun Berdeka, berdeka, berdeka Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih